Jaruwoto warga Bumiayu Kabupaten Brebes menjadi salah satu tersangka kasus penyebaran hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos mulai menjalani persidangan di pengadilan negeri Brebes. Agenda dalam sidang perdana kasus penyebaran hoaks adalah pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Jaruwoto dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1968 tentang peraturan hukum bidana. Jaksa penuntut umum menilai perbuatan Jaruwoto menyebarkan berita bohong berpotensi kegaduhan di tengah masyarakat. Dalam kasus ini Jaksa penuntut umum tidak mendakwa-terdakwa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Karena perbuatan yang dilakukan Jaruwoto tidak memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Kalau kita sudah yakin untuk P21 maka kita harus yakin bahwa perbuatan terdakwa itu terbukti. Ya setelah kita pelajari bersama tim memang untuk perbuatan terdakwa sendiri itu tidak memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Sementara itu kuasa hukum terdakwa penyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan dakwaan yang disampaikan Jaksa penuntut umum. Pihaknya hanya akan mengajukan beberapa saksi yang meringankan pada persidangan selanjutnya. Tanggapan dari kuasa hukum kami akan mengajukan saksi meringankan untuk terdakwa. Kalau dari kami kuasa hukum kami akan melakukan pembelian secara maksimal karena Pak Jaruwoto sebagai klien kami tidak mempunyai niat yang disengaja. Karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Trimulyanto berjalan cepat. Bersama dua hakim anggota Galuh Rahma Esti dan Nani Pertiwi, pimpinan sidang akan memulai sidang dengan agenda keterangan saksi-saksi pekan depan.